Baik, kita sudah di penghujung, tidak terasa kita ingin dengarkan kesimpulan apa yang sebaiknya menghindari bahaya diabetes ini? Diabetes adalah salah satu penyakit yang irreversible menurut saya. Irreversible itu artinya seseorang yang sudah diabetes itu untuk kembali muda lagi, bugar lagi, metabolisme sempurna tanpa obat, itu perlu upaya yang mungkin bisa dibilang gini, maka ada orang bilang bahwa diabetes itu sakit yang hanya bisa dikontrol. Sakit yang hanya bisa dikontrol, artinya kita yang masih sehat, masih bugar, hendaknya kita menghindari diabetes itu dengan cara apa? Bahwa kita harus hidup sehat, dari sisi tiga tadi ya, makanan, yang teratur, ikuti sunnah, kemudian olahraga, cari alasan untuk banyak bergerak, yang ketiga adalah mengelola faktor stres. Kita kok sudah enggak, Pak Mayos, belum membahas yang kalau kita bagaimana kalau sudah diabetes? Kita lanjutkan di pekan depan saja ya. Ini baru mencegah ya. Insya Allah nanti di hari selasa ya. Dengan mencegah ya semoga kita terhindar dari penyakit. Dan ikhtiar itu wilayah kita, kewajiban kita, adapun kita sudah berikhtiar, kita sudah berupaya, adapun kalau kita tetap sakit, itu adalah kehendak Allah dan itu pasti ada hikmah di balik itu. Syukuri saja. Jadi yang enggak boleh kita sengaja sakit. Kalau kita sudah berupaya sehat, ternyata kita sakit, ya sudah itu rejeki. Semoga bermanfaat. Amin. Baik dokter, terima kasih ilmu yang disampaikan dan semoga Allah SWT memberikan kita untuk mampu memahami dengan baik dan benar. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya dan tak lupa kami ucapkan terima kasih atas seluruh jaringan Radiku Network yang sudah merilai acara ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Nanti kita sambung lagi perbincangan kita ini di pekan depan bahaya DBT sebagian kedua ya insya Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah ataupun sikap yang kurang berkenan. Kami akhiri kebersamaan kita dengan doa kapal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.